Baraya Kita Rekom Baraya Kita Rekom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya dan semua pendengar Pada kesempatan hari ini saya Endres Mehdi Alhamdulillah kita bisa berada di Bapenda Kota Cimahi Bapenda adalah badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi Dan Alhamdulillah pagi ini sangat indah, sangat cerah Dan kita juga akan bergincang dengan bapak-bapak nih Nala sumber kita yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini Yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi, berita yang positif dan inspiratif Untuk Baraya dan pendengar semua Kita kenal dulu ya Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah diperkenalkan untuk hadir disini Dan bisa berbincang-bincang dengan bapak ya Kepala Badan Pak Benda Bapak Haji Dadan Danawang SOS MSI Assalamualaikum padahal Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih bapak kita sudah dipertahankan main kesini pak ya Untuk ngobrol-ngobrol dan siatu rahmi pak ya dengan Mbak Benda Kemudian juga disini ada tentunya semua rekan-rekan ya pak ya Yang tentunya teman kerja bapak yang selalu mencoba untuk menjalankan segala tugas-tugasnya demi kepentingan masyarakat semua Kita berkenalan dahulu Ini ada bapak kabit ya Bapak kabit Identifikasi pendapatan Bapak Iyun Sata Mulyana SEME Assalamualaikum pak Iyun Waalaikumsalam Sehat bapak Iyun ya Terima kasih bapak ya sudah bisa ngumpul disini Kita tunggu informasi-informasi untuk masyarakat banyak ya pak ya Kemudian juga disebelah bapak ini ada bapak sekretaris badan bapak Rony Rojani Pak kemahadama bapak Terima kasih bapak sudah ikut gabung disini Dan juga disebelah pak Iyun ini ada Ibu Lia Yuliyati Atmamiharja Beliau adalah kepala bidang penerimaan pengendalian pendapatan Enjing-enjing ibu Baik Dan disebelahnya nih agak ngumpul sedikit ya Ada bapak Faisal Estos ya Beliau adalah kasebab umum dan kepenggawaian Belajang-enjing Pak Faisal Ini juga pasti akan memberikan banyak informasi untuk kita semua ya Mere dan pendengar semua Baik kita akan mulai perbicaraan kita di kesempatan tadi ini Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Nanti akan sangat kemanfaat ya untuk pendengar semua Pak Adedan kita mulai Pak Adedan ya Ngobrol santai aja pak ya Nyantai, sesang, seru, sapi, santai Apalagi di kesempatan pagi ini nih Baik Raya dan pendengar semua Ini saya, Medi, diselubuhi Ada yang spesial ya Saya udah dua kali kesini Selalu diberikan kopi Apa sih ini? Kopi payut ya Asli ya pak? Oh iya pak Saya boleh tahu pak sejarahnya kenapa semua disini pada jago bikin kopi Pak Faisal bisa goberang ini Pak Faisal harus kasih gocorannya pak Kenapa semua pegawai disini pada bisa bikin kopi dan padahal seneng kopi Tanya ini Kopi, kalau kopi disini digiling bu Digiling? Iya Jadi kalau kopi itu digiling bukan di sobek Kalau orang namanya kopi di sobek Oh iya asli lah ya Insya Allah asli Digiling ya Kenapa pak jadi semua pada suka kopi disini? Kebetulan semua pecinta kopi disini Senengnya kopi Jadi katanya kalau kopi bisa nambah Nambah Apa Konsentrasi gitu Dan sanggila juga ya pak Itu sebabnya semua pada suka ya Dan mencoba untuk bikin sendiri Betul Tapa gula Tapa gula Hidup sehat ya pak jodohnya Mereka juga bikin kopi gila Saya ngangkapnya ya Ini sedikit gilingan Saya bertengak menikmati Saya bertengak menikmati pak ya Dan jogging kue-kue Terima kasih pak dedanya atas sambutannya Bagi pak dedan kesempatan hari ini Kita akan coba menyampaikan informasi ya Yang tentunya menjadi tugas dari Bapenda Badan Pengelola Pendapatan Anda Yang telah kajimah ini Kepada masyarakat Mungkin di awal pak dedan bisa menyampaikan dulu Kepada masyarakat Seperti apa Dan tentunya juga yang Menjadi program utama Yang saat ini sedang berlangsung Apa saja Mungkin sudah disampaikan Baik Ya pak gulisah dimanapun Aku sudah benar Yang berada Ya Pada kesempatan yang baik ini Atur luhun Yang kemudian Saya sehingga kita pun bisa Sekaligus mencapai informasi Yang mungkin saat ini Sedang apa Sedang ramai lah Di masyarakat Terusnya dicimahi Untuk tahun 2020 Mungkin akan sedikit berbeda Terutama untuk pajak dulu dan bangunan Seperti itu Jadi pada tahun 2020 ini Ada beberapa kebicaraan lah Seperti itu Ini diantarannya terkait dengan Pendanggulangan dapat yang diambil oleh Akibat dari pandemi optik ini Seperti itu Jadi untuk PBB tahun 2020 Nah Kalau kita kita cimahi Memberikan pengurangan Nah jadi untuk Pertama Untuk Ketetapan Yang di bawah 100 ribu Atau masuk ke Buku 1 Itu kita Kurangkan 100% Jadi Kalau bahasa Di masyarakat Ini bukan di Gratiskan Yang di bawah 100 ribu Yang di bawah 100 ribu Untuk Buku 2 Sampai Buku 5 Nah itu Ada pengurangan sebesar 20% Untuk yang melakukan Pembayaran di bulan Juli Nah sementara Untuk yang bulan Juli Agusus Kita berikan 10% Dan untuk Sepertember Kita berikan 10% Lewat September Kayakna Itu ada saksi 20% per bulan Itu memang Sudah-sudah Regulasinya Seperti itu Nah harapannya Karena adanya Pengurangan ini Masyarakat Terbantu lah Karena praktis Aktivitas Mereka juga Sekarang ada terbatas Karena adanya Pandem COVID ini Yang khususnya Barangkali Dijimai Karena masyarakat Masyarakat Perubahan Jadi sangat rasa Sekali Sehingga Masyarakat Sangat punya Baik Dan adanya Pengurangan Seperti ini Termasuk Termasuk Untuk Yang Pensiunan Yang pensiunan Nah ini Untuk menghindari Perlumunan Atau kita Menjaga Sosial Dikensinya Nah mereka Yang Tahun baru Mengajukan Pengurangan Karena mereka Ada fasilitas Pengurangan Untuk pensiunan Tahun ini Maka tidak perlu Mengajukan lagi Nah seharusnya Tiap tahun Mereka mengajukan Memang kira-kira Jelasnya seperti itu Hanya Tahun sekarang Untuk Sosial Dikensi Kita tidak Menjaga lagi Mengajukan Cukup Dengan mereka Yang tahun Memajukan Dan sudah Dikabulkan Itu Secara otomatis Sudah kita Ulangkan Sehingga Mereka sudah Mendapatkan Pengurangan Seperti itu Duken Pesulan Termasuk LVRI Juga Sama 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 Juga Di Beberapa Tempat Yang sudah Dijud Misalkan Ada Dijud Bancar Yang Mendiri Btm Ttpos Tapi Tengah Sekarang Sudah Mulai Bisa Melakukan Pembayaran Secara Online Melalui Traveloka Kemudian Bukalapan Kemudian Satu Lagi Tokopedia Seperti Itu Dan Ada Maret Sudah Mulai Sangat Ini Gampang Betul Sekarang Disini Lebih Banyak Pilihan Masyarakat Mau Dimana Saja Membayar Lebih Banyak Pilihan Sesuai Dengan Kemudian Bisa Mereka Manfaatkan Menurut Mana Seperti Itu Sudah Mulai Kesan Sekarang Memang Pugod ini Dimaksudkan Memang Yang Dasarnya Untuk Memurangi Dampak Dari COVID-19 Karena Sangat Baru Pada Pendapatan Masyarakat Ini Kebijaksanaan Ini Akhirnya Maka Ditetapkan Ini Mulai Kapan Sampai Kapan Ini Nah Kami Tetapkan Ini Mulai Tanggal 1 Juni Sampai Dengan September Itu Pengurangan Ini Jadi Saya Ulang Untuk Yang Melakukan Pengurangan Bulan Itu Mendapatkan Pengurangan 20% Juni Agustus Itu 10% September 5% Jadi Mudah Masyarakat Bisa Memang Fasilitas Ini Dan Ini Sangat Membantu Di Kota Karena Kajak Ini Menjadi Salah Satu Sumber Energi Untuk Komunan Kota Di Bagi Siapa Lagi Masyarakat Di Kota Ini Bisa Terus Ini Yang Membangun Ya Paling Sekarang Cuma Sedang Gat Membangun Dan Memerlukan Asupan Biaya Yang Tidak Sedikit Juga Dan Mengelalui Buaya Pajak Ini Ya Secara Langsung Masyarakat Berkontribusi Secara Aktif Tidak Pembangun Ini Dengan Adanya Kebijakan Seperti Ini Terdapat Dari Masyarakat Dan Antusiasnya Seperti Apa Alhamdulillah Secara Masyarakat Menyebut Wajib Mereka Sangat Terbatu Sekali Dan Tadi Mungkin Ibu Sempat Lewat Di bawah Sebanyak Yang Berdatangan Pengadilan Makanya Kami Sudah Ini Minggu Kedua Kita Buka Pelayanan Di luar Luar Pelayanan Artinya Mobil Pelayanan Yang Biasa Keling Kita Buka Disini Termasuk Kami Mendatakan Satu Unit Dari BTN Untuk Pelayanan Disini Supaya Mereka Bisa Terapa Salah Tidak Terlalu Berkirung Seperti Itu Seperti Terlalu Jaga Juga Sinteknis Agar Sosialistensi Tetap Terjada Di bawah 100.000 100.000 Itu Memang Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Bukti Pelunas Itu Sebetulnya Kalau Mereka Membutuhkan Bisa Datang Kemari Dan Tidak Perlu Datang Langsung Bisa Diwakilkan Bisa Kolektif Atau Mereka Agak Tidak Terlalu Buru Bisa Dititipkan Itu Di Kelurahan Nanti Kami Tinggal Kelim Di Kelurahan Karena Mungkin Merasa Mereka Belum Afdol Belum Melihat Setel Penunas Di SOT-nya Walaupun Sebetulnya Kami Sudah Sudah Menaskan Sistem Jadi Mereka Tinggal Datang Tidak Tidak Masalah Karena Sistem Sudah Sudah Kami Menaskan Jadi Tidak Ada Tanggian Tidak Masyarakat Kadangkala Butuh Untuk Administratif Beberapa Hal Kalau Nasa Kembali Makanya Dibutuhkan Bukti Ya Tapi Secara online Bisa Kita Sudah Belum Kalau Mereka Melihat Secara Langsung Online Itu Belum Bisa Belum Ya Secara online Maka Per Itu Belum Bisa Belum Belum Jadi Kita Bisa Cek Langsung Pesini Pak Bisa 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 Nanti Kami Cek Sistem Nanti Kami Akan Coba Mereka Bisa Bisa Memang Ini Sedang Dalam Progres Lalu Jadi Kedepannya Harapannya Kami Mereka Bisa Numpri Langsung Di rumah Si SWT Ini Saat Ini Yang Sudah Mulai Dilakukan Untuk Perbaikan Di Di Memang Di Komunikasi Sip Pasti Dimana Kami Masihkan Ada Salah Nama Atau Ada Salah Salah Sudah Sudah Bisa Bisa Akses Sudah Bisa 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 Online Jadi Tidak Perlu datang Kemari Nah Kedepannya Lagi Harapannya Sudah Bisa Memang Sendiri Di Rumah Sudah Terus Kita Ketelakan Intinya Masyarakat Lebih Mudah Lagi Jadi Pertama Dalam Menunaikan Kewajibannya Terus Dia Dalam Mengakses Sehingga Manakala Dokumen Itu Diperlukan Mereka Bisa Lebih Sempat Seperti Itu Walaupun Kita Sampaikan Tapi Kita Ada Bertinjang Jadi Apa Namanya SWPT Sudah Desebarkan Berjenjang Melalui Kelurahan RURT Melibatkan Perangkat Penwilayah RURT Jadi Sangat Mungkin Artinya Ada SWPT Yang belum Sampai Di sana Walaupun Kami Sudah Sebar Mulai Dari Bulan Awal Maret Sudah 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 Dari Kelurahan Sang Mungkin Namun Apa Namanya Baru Tadi Karena Masih Ada Yang Belum Sampai Tapi Kalau Melihat Kondisar Memang Sudah Sampai Masyarakat Ini Terlihat Dengan Banyaknya Masyarakat Yang Membayar Dan Informasi Dan Bidang Penerimaan Ini Trendnya Terus Jadi Tidak Hanya Yang datang Kemari Tapi Di Pas Giro Itu Banyak Juga Seperti Ini Kita Bola Sebagian Kecil Saja Di Tempat Pembayaran Sudah Tadi Bapak Sebutkan Itu Ternyata Cukup Antusiasat Ini Sangat Memudahkan Masyarakat Untuk Pembayaran Pbp Ini Apalagi Dengan Pemurahan Pajuk Dan Bangunan Ini Besar Ketetapan Berapa Pas Kalau Masyarakat Terkait Ketetapan Memang Untuk Tahun Ini Pasti Ketetapan Ada Kenaikan Ini Sebagai Tidak Lajuan Tata Keputasi Dari Pemirsa Tahun 2018 Jadi Kalau Diketahui Pemirsa Bahwa 2018 Ada Kebijakan Penyesuaian NGOP NGOP Itu Nilai Jual Objek Pajah 2018 Yang Implementasinya Tahun 2019 Itu Melalui Kebual 1973 2018 Sehingga Ada penyesuaian NGOP Mendekati Karya Pasar Nah Namun Pada Tahun 2019 Itu Dalam Implementasinya Pemerintah Kota Memberikan Stimulus Jadi Untuk Kenaikan Yang Di Atas 20% Itu Diberikan Stimulus Pengurangan 80% Kenaikannya Seperti Itu Jadi Tidak Terlalu Sok Seperti Itu Nah Untuk Tahun 2020 Ini Stimulusnya Kita Dikurangi Berkurang Sekarang Stimulus sekarang Ini Di 50% Pasti Pasti Ada Kenaikan Terletapan Tetapi NGOP Tetap NGOP Tidak ada Perubahan Yang Berubah Itu Stimulusnya Sehingga Pasti Ada Perubahan Seperti Itu Dan Bisa Dipastikan Bahwa NGOP Saat ini Itu Masih Di bawah Harga Pasar Ide Harga Pasar Namun Tetap Kita Masih Di bawah Pasar Banyak Pola Stimulus Bertahap Endingnya Suatu saat Berapa tahun Kedepan Harus Ketemol Tanpa Stimulus Jadi Ini Yang Harus Masyarakat Dan Mudah Informasi Tadi Bapak Sampaikan Jadi Mau Tidak Mau Masyarakat Oh Iya Tau Saya Belum Bayang Sekarang Ternyata Seperti Itu Baik Pemirsa Nanti Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Masih Kita Ngobrol Dengan Bapak Pendah Jadi Tetap Di Baraya Kita Dotcom Baik Pemirsa Dan Juga Untuk Pendengar Saya NTS Medi Masih Memang Anda Di Bincang Pagi Kita Yang Inspiratif Bersama Bapenda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimai Dan Kita Sudah Berbincang Banyak Bersama Ketua Kepala Bapak Haji Dan Darmawan SOS MSI Dan Sudah Cukup Banyak Yang Sudah Disampaikan Oleh Pada Dan Yang Mudah Mudahan Sekarang Baraya Dan Dengan Semua Bisa Tau Seperti Apa Oh PBB Seperti Itu Ternyata Ada Kebijaksanaan Yang Bisa Dimanfaatkan Dan Tentu Juga Begitu Banyak Fasilitas Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Semua Masyarakat Kita Sekarang Akan Beralih Ke Bapak Sekban Sekretaris Badan Bapak Rony Rojani Pak Rony Kita Akan Coba Sampaikan Pada Masyarakat Mungkin Bisa Pak Rony Sampaikan Yang Bisa Ditambahkan Tadi Dari Petang Yang Sudah Sampaikan Pada Dan Mangan Terima Loket Konsultasi Sama Taman Lagi Bank Jabal Dan BTN Sehingga Masyarakat Bisa Mempermudah Mungkin Udah Spat Pelayanannya Cuman Untuk Masyarakat Mungkin Yang Datang Harus Memperhatikan Kesehatannya Dan Bila Gak Perlu Jangan Datang Karena Kalau Di Tanda Lunas Itu Sistemnya Sudah Otomatis Bila Perlu Aja Jadi Yang Membutuhkan Bisa Datang Sese Dengan Tadi Yang Di Perlukan Masyarakat Tadi Tidak Melupakan Hal-hal Teknis Karena Kita Masih Di Pandemi COVID-19 Sejauh ini Bagaimana Masyarakat Apakah Mematuhi Apa yang Sejadi Himbau Oleh Para Petugas Saat Ada Di Lapangan Atau Mungkin Di Mobil Tadi Kita Menempatkan Bersi Ada Batas Jarak Untuk Memperlukan Protokol Kesehatan Sehingga Dari Pagi Kita Udah Langsung Terima Sehingga Tidak Terlalu Banyak Untuk Yang Mantinya Sampai Siang Jadi Jam Buka Masih Biasa Sampai Setengah Tidak Sesuai Dengan Bank Resepsi Jadi Mungkin Setengah Hari Tapi Pura Dibat Oke Bisa Dibat Masyarakat Untuk Jam Pelayanan Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Harinya Selamat Untuk Pembayaran Biasa Dari Jam 8 Sampai Jam Setengah Tiga Setengah Tiga Untuk Pengacapan Pelunsa Juga Sama Untuk Loket Yang Di Dalam Itu Hanya Dibatasi Untuk Pelayanan PBB Itu 50 Berkas Karena Mungkin Dilakukan Verifikasinya Lama Jangan Jangan Nanti Begitu Waktunya Habis Masih Ngantri Kan Nggak Di Besok Jadi Bisa Kalau Sudah Terlalu Over Baru Bisa Dike Besok Harikan Dengan Adilnya Beberapa Satu Year Ini Bisa Membantu Percepatan Pelayanan Pada Masyarakat Di bidang Turun Kedepan Pelayanan Konsultasi Ada Dua Meja Yang Biasa Dinalam Di Luar Dan Di Taman Dimajukan Kedepan Jadi Membantu Juga Masuk Kedalam Payah Oke Untuk Layaran Dari BTN Satu Masuk Lagi Pembayaran Jadi Tiga Tiga Meja Untuk Pembayaran Dua Untuk Konsultasi Satu Untuk Cap Lunas Selain Yang Dalam Masih Tetap Kalau Yang Di Dalam Pembayaran Lajib Pajak Lainnya Masih Payanan PBB Mutasi Semua Masih Di Dalam Sama BKTB Masih Biasa Jadi Semua Berjalan Seperti Biasa Ada Beberapa Yang Harus Diket Masyarakat Berkaitan Dengan Teknis Dengan Pandu COVID-19 Yang Mesti Berlangsung Ini Pak Oke Ada Hal Yang 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 Terutus Sementara Terima kasih Pak Ron Selaku Sekretaris Badan Bapenda Kita Sekarang Balik ke Bapak Kabir Kepala Gidang Identifikasi Pendapatan Bapak Iyun Sabta Muliana SEME Baik Pak Iyun Ya Pada Masyarakat Informasi Apa Yang Berkaitan Dengan Bidang Bapak Yang Peruntuk Diketahui Masyarakat Terima kasih Terkait Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Kambang Barangkali Saya Menambahkan Saja Untuk Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Pembertahiran Data PBD Karena Barangkali Kita Sama-sama Menyataui Bahwa Data PBD Ini Sifatnya Sangat Dinamis Dinamis Dalam Artian Dari Waktu Ke Waktu Bahkan Dalam Satu Hari Ataupun Satu Minggu Sering Terjadi Perubahan Kepemilikan Kepemilikan Dari Objek Pajak Yang Kaitannya Dengan PBD Nah Berawal Dari Situ Barangkali Kami Dari Bapenda Ini Merasa Perlu Ada Apa Pemutahiran Data PBD Tidak Saja Yang Dilakukan Dengan Melalui Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Di Bawah Tetapi Juga Kami Harus Menyediakan Pelayanan Lain Terkait Pemutahiran Data Ini Yang Sifatnya Memfasilitasi Untuk Para Wajib Pajak Yang Tidak Bisa Datang Langsung Kepat Pelayanan Pajak Terpadu Ini Yaitu Dengan Melalui Sifasti Atau Pelayanan Pemutahiran Datang Sifatnya 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 Dari Aktivasi Pajak Akurat Simple Berjampau Dan Informatif Jadi Setiap Pajak Yang Tidak Menurut Jual Untuk Beratang Kesini Ke Tempat Lain Terpadu Ini Bisa Mengakses Pemutahiran Datang Melalui Kepasih Pasti Itu Dengan Melakukan Pendaftaran Dulu Sebagai Wajib Pajak Untuk Mendapatkan Password Dan User ID Nah Nanti Kalau Sandainya Sudah Mendapatkan Password Dan User ID Ini Bisa Dipindahkan Untuk Pengisian Permohonan Secara Online Dengan Nanti Ada Isiannya Forum Yang Harus Dibengkati Yaitu Dengan Melalui S-FOP Dan S-FOP Jadi Ini Yang Harus Dibengkati Termasuk Persalahan Persalahan Nah Untuk Melakukan Pendaftaran Ini Ini Bisa Masuk Ke URL Red Sipasti Dot Simaikota Dot 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 Setelah Masuk Ke Red Sipasti Dot 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 Dibengkati Nanti Kami Akan Mencoba Untuk Memverifikasi Apakah Yang Bersekutan Layak Untuk Mendapatkan Password Dot 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 Dan tidak ini menyangkut kepada objek pajaknya dan wajib pajak. Jadi nama dan alamat logik pajak, kemudian alamat logik pajak, kemudian luas tanah dan luas bangunan. Kemudian tambahannya adalah bahwa harus disampaikan juga foto beropasi objek pajak yang ada di sana. Berupa kalau misalkan tanah kosong, berarti foto lahan kosongnya. Kemudian kalau ada bangunan, foto tanah dan bangunan. Ditambah dengan share lokasinya. Jadi share lepas melalui Google. Itu disampaikan pada kami, nanti kami akan melakukan pengolahan secara internal di kami. Ini biasanya kalau saat-saat ini karena masih 1-2 dan masih sampai 5 berkas per hari. Jadi 1 hari juga sudah bisa ditingkat lanjuti. Perjalanan? Tetapi kalau nanti banyak, ini memang akan memakan waktu beberapa hari. Dan biasanya kalau di pelayanan manual, itu maksimal di 90 hari. Tetapi sekarang mungkin dibatasi sampai 14 hari. 14 hari. 14 hari. Nah itu untuk pelayanan dengan melalui psiklastik. Nah dengan pelayanan ini, pengurutan hilang datang mudah-mudahan ini disamping lebih cepat juga. Ini bisa mengakomodit apa yang menjadi keluhan dari para logik pajak yang tidak bisa ada di sini. Dan pada waktu pandemi COVID-19 ini, ini ternyata sangat bermanfaat. Karena mereka kebanyakan tidak bisa langsung datang ke sini, tetapi mereka memanfaatkan psiklastik. Dan ini alhamdulillah banyak apa, dimanfaatkan. Jadi mereka itu bertanya-tanya, kalau tidak bisa langsung ke sini, melalui apa? Yang melalui psiklastik. Akhirnya mereka mencoba untuk melalui psiklastik. Walaupun mereka tidak bisa secara langsung, mungkin karena dalam minta bantuan ke kami, kami akhirnya membantu mereka untuk bisa mengonlinikan seperti itu. Karena saya masih belum mengerti, Pak ya, cara menggunakan aplikasi tadi, Pak ya. Tapi dengan adanya Sipas ini sangat membantu sekali, Pak ya. Karena memang terasa, Pak, kalau misalkan kita repot, waktunya terbatas, jarak juga mungkin, Pak ya. Jadi dengan adanya aplikasi Sipas ini, mudah-mudahan, Pak ya, serang semakin banyak masyarakat yang tahu dan menggunakan pelayanan tersebut, ya, Pak ya. Oke. Ada hal lainnya, Pak? Kemudian yang kedua, terkait dengan pengetahuanan data yang lain. Ini ada aplikasi namanya WDHPD Online. Bisa bilang? WDHPD Online. WDHPD itu, ya, kalian akan menangkap secara online. Di mana peran pemutahiran datanya itu adalah, jadi ketika terjadi peralisan atas tanah dan bawah benar, ini mau tidak mau harus masuk dulu data yang benar ke aplikasi tersebut. Jadi ketika, misalkan, diketahui ada nok yang datanya tidak, atau ada peralisan atas tanah dan bawahnya yang tidak sesuai dengan nok yang ada di sistem. Maka, yang ada di sistem ini harus dibetulkan dulu dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini merupakan satu pemutahiran data terhadap projek pajak awalnya. Nah, kemudian, ketika ini sudah dilakukan proses pembayaran, kemudian menghabiskan proses validasi. Nah, pada saat kita melakukan validasi, ini secara otomatis, ini di tahun depan itu akan berubah kependelikannya kepada si pembeli. Pembeli. Jadi kita tidak usah atau memutahirkan lagi datanya, atau si pihak pajak tidak usah mengambilkan perumahan lagi untuk mengambilkan ke pendidik yang baru. Jadi secara otomatis itu, tahun depan sudah berubah. Jadi intinya seperti itu. Oke, oke. Jadi ada aplikasi-aplikasi, Pak ya, tadi ya, yang sudah diinformasikan. Jadi masyarakat juga semakin paham dan bisa menggunakan fasilitas tersebut, ya, Pak ya. Ini sangat menggunakan, Pak ya. Jadi kita semakin tahu sekarang. Apalagi sekarang, ya, Pak ya, semakin banyak orang yang menjual, mungkin ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi kita bisa memperbarui tadi pemutahiran datanya, Pak ya, dengan aplikasi-aplikasi tadi. Dan tentunya kita juga ada informasi lain yang bisa disampaikan oleh Ibu Ria, ya. Ibu Ria Yuliyati Armamihajab, yang adalah Kepala Bidang Penderimaan Pengendalian Pendapatan. Nah, mungkin juga bisa informasi yang bisa disampaikan dari Ibu Ria kepada masyarakat. Silahkan, Ibu Ria, menyampaikan tentang pelayanan-pelayanan lainnya atau juga hal-hal informasi-informasi yang belum diketahui oleh masyarakat, ya, dan juga pendengar semua, ya. Oke, silahkan, Ibu Ria, Maga. Mungkin saya hanya menegaskan saja terkait dengan proses penerimaan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak, terutama di masa sekarang ini sehubungan dengan kebijakan dari pemerintah kota Cimahi memberikan pengurangan antusiasnya dari masyarakat itu cukup meningkat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rony, biasanya kita membuka hanya satu loket pembayaran. Sekarang di Pempat Cimahi ini sudah membuka loket menjadi lima loket. Ditambah di depan dua, kemudian juga kantor kas BJB yang biasanya hanya melayani keperluan kantor, gitu. Sekarang juga melakukan penerimaan pajak, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin masyarakat juga bisa lebih memanfaatkan channel-channel lain atau tempat-tempat lain yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melakukan penerimaan pajak. Jadi, masyarakat juga mungkin harus bijak juga ya, memilih tempat yang kosong, yang luang, seperti itu. Jadi, tidak memaksakan diri untuk melakukan pembayaran di tempat yang padat, seperti itu. Dan baiknya juga mungkin lebih dekat di rumah. Tadi mungkin yang tempat pembayaran itu bisa dilakukan di Bank BTN, Bank BSN, Kantor Post. Kemudian, secara online juga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Trafeloka, dan toko-toko terdekat mungkin Alfamart, seperti itu. Cukup banyak ya, Bukalapak, Cukup banyak ya, Cukup banyak ya. Jadi, itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh masyarakat. Apalagi misalkan datang ke sini, baiknya tidak juga membawa anak-anak, karena ya kondisi sekarang ini, gitu kan, sebenarnya di rumah lebih baik, gitu, seperti itu. Kemudian, untuk yang melakukan, yang ketetapan pajaknya di bawah 100 ribu, tanda lunas itu, sebenarnya secara sistem kita sudah memberikan pengurangan 100%, seperti itu. Tapi, ketika masyarakat memang betul-betul memerlukan, misalkan untuk keperluan lain, sehingga harus ada bukti lunasnya, kami menyediakan cap, seperti itu. Kalau misalkan memang yang belum mempunyai kesempatan untuk datang ke Batenda, dan bisa menunda pengecakan, sebaiknya ditunda untuk yakin bahwa PBB-nya itu memang sudah lunas, memang nggak dicek di aplikasi tadi. Sekarang kan mungkin sudah hampir setiap orang sudah biasa berbelanja dengan online, seperti itu. Dengan misalkan membuka Tokopedia, memasukkan NOP-nya, di situ akan muncul ketika ketetapannya itu di bawah 100 ribu, akan muncul SPPT sudah terbayar. Sudah terbayar, gitu, seperti itu. Ini ya, bisa di-screenshot ya, dan mungkin bisa diserangkan kepada tiap yang membutuhkan. Nah, gitu. Ketika diakses di bank pun, untuk yang ketetapan di bawah 100 ribu itu, akan muncul seperti itu, sehingga bank tidak bisa menerima pembayaran, karena memang sudah dilunaskan, gitu, oleh kita. Sudah dilakukan apa, pembayarannya sudah di, secara sistem sudah kita, jadi tidak ada tunggakan lagi untuk masyarakat. Nah, mungkin ini yang, apa sih, bisa dilakukan oleh masyarakat. Atau misalkan dilakukan pengecekan juga melalui ATM-BJB, itu bisa dilakukan. Atau yang sudah mempunyai, apa, aplikasi mobile BJB, nah itu BJB Digi, itu juga bisa dilakukan. Jadi, manfaatkan, mungkin, fasilitas-fasilitas yang ada untuk tidak, kan, melakukan pembayaran itu, baiknya dari rumah saja, gitu, sebetulnya. Jadi, pembayar pajak, baiknya dari rumah saja, gitu. Karena sekarang sudah, ya Alhamdulillah, sudah, apa, ada channel-channel yang memang bisa memfasilitasi. Sudah lebih enak, ya, Bu, ya? Di rumah, nggak usah keluar, nggak usah capek, nggak usah keluar angkos, nggak usah panas-panasan, gue sudah menghindari dari virus, ya, corona yang masih ada di luar sana, ya, Bu, ya? Nah, dan tadi cukup banyak, ya, Bu, ya? Ada lewat BKM, Mandiri, Telefoloca, Tokopedia, Bukalapak, Alfama, ya? Dan itu bisa digunakan semua, ya? Dan untuk keterangan pembayaran sudah lulus, sebenarnya juga sudah ada di situ, ya? Dan kita nggak perlu cap juga, sebenarnya sudah kelihatan, ya? Ya, kalau misalnya Google, gitu, ya, Pak Romi, ya, masyarakat, ya, suka kalau mau, ya, oke, enggak, dong, gitu, ya, gitu, sulut gue, pengen dapat capnya, ya, enggak, ya? Tapi ya, tadi ya, udah beberapa pertolongan keserahan harus dijalannya, ya, Pak Romi, ya, jangan terlalu, jangan bawa anak, tadi, Bu, ya? Jaga jarak, ya, pakai masker juga, ya, dan itu harus dilaksanakan juga dengan tertib, ya, Pak, ya? Oke, oke. Ada hal lainnya, mungkin, Bu, ya? Sudah suka. Oke, itu yang paling utama, ya, jadi sangat memudahkan masyarakat untuk membayarkan PBD-nya, ya, jadi nggak usah harus jalan, ya. Silahkan bayar, setiap di rumah kalau bisa, gitu, ya? Yang penting bayar, ya, Pak, ya? Yang penting bayar, ya? Yang penting bayar. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia, ya, Pak Romi, dan juga Pak Iyun. Nanti kita kembali, kita dibincang inspiratif kita bersama Bapenda Kotachimai. Baraya, kita dekom. Baraya, kita dekom. Baik, Baraya, dan pendengar semua, saya masih bersama tamu-tamu kita, ya, bukan tamu, ya, malah saya jadi tamu, ya, di sini di Bapenda, ya, di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kotachimai. Dan tadi sudah disampaikan, ya, informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat semua, bahwa ternyata Bapenda memberikan program yang harus diberdayakan oleh masyarakat, digunakan fasilitasnya jangan sampai disiasiakan, ya. Baik, dan tadi sudah disampaikan oleh ini Bapak-Bapak yang digulia, ya, begitu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berkaitan dengan aplikasi, pelayanan, fasilitas, ya, semuanya sangat, sebenarnya sangat membantu, ya, dan memudahkan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Nah, mungkin Bapak-Bapak masih bisa menyampaikan lagi, Pak, informasi yang belum tersampaikan, dan juga hal-hal lain yang perlu dan harus dipertahui oleh masyarakat, Pak. Baik, eh, pertama terkait dengan itu ini, ya, intinya insya Allah bahwa pemerintah kota ini tidak akan membebani masyarakat seperti itu, ya, itu pertanyaan pertamanya. Dan manakala ada kebijakan, pun pasti itu sudah dipikirkan baik-baik dipertimbangkan matang-matang, gitu. Nah, yang harus kita sedari, dan kita sama-sama, apa, apa, sedari itu, bahwa, eh, pertama pajak itu adalah suatu kejiban, ya, dan itu juga sejati akan kembali lagi kepada masyarakat. Dan dengan membeli pajak ini, sebenarnya ini sudah merupakan suatu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Sehingga pada kesempatan ini, kami berhubung, eh, pada seluruh masyarakat, khususnya warga Cimahi, Jadi, ayo kita tunaikan kewajiban pajaknya, kewajiban pajaknya, tidak hanya wajib pajak bibit, tapi wajib pajak yang lainnya, ya, kebetulan mungkin yang melekat pada masyarakat yang ada, ya, kan, segera tunaikan, bayar pajak tepat waktu, ya, dengan tentunya dengan tepat jumlah juga, seperti itu. Termasuk juga kewajib pajak yang self-assessment, artinya, eh, yang, apa, kewajibannya, ada-ada wajib pajak yang melaporkan. Maka melaporkan sesuai dengan, eh, omset yang ada, ya, sesuai dengan kondisi yang real, ya, sehingga, eh, apa namanya, kita bisa tepat jumlah, ya, sehingga bisa, bisa tepat-pat pintur, kan, seperti itu. Nah, itu mungkin yang utama untuk masyarakat, dan insya Allah bahwa, apa namanya, eh, katakanlah penyesuaian ini, ini, ya, dilakukan, eh, tidak hanya semata-mata, apa, eh, tidak semata-mata hanya untuk mempunyai masyarakat, eh, pemerintah pun masyarakat juga, seperti itu, dan ini juga sudah sesuai dengan kebijakan, eh, pusat juga. Bahwa, dengan disesuaikannya NGO PGB, kita menghindari, eh, loss potensi dari sektor pajak bedah ini. Itu pentingnya, ya. Insya Allah bahwa kita tidak hanya, bukan tanpa perhitungan, menyelesaikan NGO PGB itu, ya, tapi itu sudah dengan pertimbangan yang, eh, betul-betul dipertimbangkan dengan baik, dan sudah melakukan, melalui tahap sosialisasi. Ya, sudah beberapa kali disampaikan juga melalui, pernah kami kumpulkan, eh, para ketua RWI, ya, gitu kan, kita sampaikan, eh, kondisi seperti ini, gitu kan, dan insya Allah bahwa, eh, kenaikan, dan, apa, apa, penyusuan NGO PGB ini masih di bawah harga pasar. Jadi, silahkan, manakala misalkan, eh, apa, pengurus atau wajib pajak agak ragu, kok ini, tinggal di cek saja, dilihat NGO PGB-nya, nilai jual objek pajak, berapa per meter di situ tersatu di SUPT, dan dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku saat ini. Kalau kita jualnya peningnya mahal, ya, ya. Kalau bayar pajak, kayaknya kurang ya, Pak. Ya, artinya kita bisa-bisa, ya, bisa, bisa, ya, dan seperti itu. Itu yang penyanyi, ya, supaya kita sama-sama menyadari bahwa, ya, kontribusi masyarakat melalui, eh, bayar pajak, gitu kan, dan itu juga akan kembali lagi pada masyarakat. Walaupun nanti kembalinya bisa melalui dry nozzle, melalui, eh, penerangan jalan, melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Artinya, bahwa semua yang di sampel itu akan kembali lagi, tetapi bentuknya memang macam-macam bentuknya. Ya, jadi tadi melalui pendidikan, penerangan kesehatan, atau misalkan sana per sana kota lainnya, ya, terus itu akan kembaliki ke kita. Gak akan kemana-mana, Pak, ya. Kita akan kembali kepada masyarakat juga, ya. Jadi yang mungkin harus ditandakan oleh kita, ya, pada masyarakat, bahwa ternyata pajak itu emang buat kita juga, ya. Bukan buat Bapak, bukan, ya, Pak. Oh, kumpung-kumpung, gak. Itu untuk kita sendiri, hanya mungkin tadi, eh, bentuknya apa ya, bisa. Dalam bentuk kesehatan, jalan, infrastruktur, pendidikan, atau apa-apa itu, ya. Ya, ini kadang-kadang kita tidak sadari. Nah, ini harus kita ingat ya, Pak Fajak tadi, Pak, ya. Dan misalnya itu, Pak, Bapenda ini hanya sebagai pengolah. Ya. Jadi, mana kalau misalnya ada wajib masyarakat yang membayar, uangnya tidak ke pegawai Bapenda. Tetapi langsung masuk ke bank, kan. Masuk ke... Dalam ini, di sini, BJB, ya. Atau tadi, lewat BTN. Langsung masuk ke rekening bank, dan masuk, nanti diterapkan ke rekening kas daerah. Jadi, tidak melalui petugas Bapenda di kami, atau ya, teman-teman, tidak. Tapi langsung masuk ke bank. Langsung, Pak, ya. Jadi, insya Allah. 21, Pak, ya. Betul. Jadi, masyarakat tidak usah mati, oh, nanti tidak disampaikan, tidak. Itu kan langsung masuk ke kas daerah. Mudah-mudahan jadi masyarakat paham ini, ya. Semakin, apa ya, Pak, ya, taat, ya. Dan membayar pajak tempat waktu, karena kalau menunggu juga kita sebenarnya rugi, ya, Pak, ya. Terus memahindai, ya, dan pembangunan juga bisa terhambat, ya, karena kita. Pembayaran pajaknya juga terhambat, ya. Karena, jujur saja, Cimahi ini potensinya terbatas. Cimahi ini. Jadi, kalau tempat lain mungkin punya tambang, ya. Atau punya setor wisatanya banyak, ya. Atau hotelnya banyak, macam di Bandung, ya. Tapi, cuma terbatas, Cimahi. Jadi, sangat berharap artinya bahwa praserta masyarakat untuk pembangunan ini, gitu. Makanya, kalau di Cimahi, setor pajak yang tiga besar itu, diantaranya yang utama, ya, TBB. Kemudian, ada lagi BKHTB dan pajak penerangan jalan ke PD. Itu yang utama. Sehingga, eh, terasa sekali, lah. Eh, eh, peransertaan dari masyarakat ini. Betul. Oke. Baiklah, biasa, perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Barai dan pendengar semua. Mudah-mudahan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Radha dan juga rekan-rekan semua. Ini bisa, eh, kita manfaatkan, ya. Kita jalankan kewajiban kita. Kita, eh, kebijakan yang sudah diberikan. Itu sangat membantu kita untuk kita jalankan. Dan tentunya, Pak, ya, fasilitas-fasilitas tadi bisa kita manfaatkan. Oh, terima kasih. Baik, ini perbincangan kita mudah-mudahan bermanfaat untuk barai dan pendengar semua. Terima kasih, Pak Haji Dadan Danoan Esos, MSI. Beliau adalah Kepala Badan Bapak Renda, Badan Pengolong Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Terima kasih kepada Bapak Kabit Identifikasi Pendapatan, Bapak Iyum Sakta Mulyana, SMA. Pak Sekban juga terima kasih, Pak Bapak Loni Rojani. Dan ini ibu yang cantik sendiri, nih. Ibu Lia Yulianti, Amami Hajar, Kabit Penerimaan Pengendalian Pendapatan dan informasinya. Mudah-mudahan, eh, tadi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sangat bertugas, ya, ibu, ya, Bapak-Bapak. Dan padahal jangan kapok, ya. Bagaimana kita bisa bersinah-bersinah dengan BarayaKita.com. Insya Allah, di segala informasi yang akan kita bantu untuk disebabkan kepada masyarakat. Baik, Pak Mirsa dan Baraya, saya Das Medi mengakhiri perbincangan kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.